Intro Halo teman-teman semuanya, welcome back to ROCK, Riwayat Orang Kudus edisi 30 Oktober Hari ini kita akan membahas riwayat Santo Marcellus dari Tingis, Martir dan Pelindung Leon Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santosanta Oke, tanpa bernama-lama lagi, cus kita mulai! Cerita bermula pada pertengahan abad ketiga Hiduplah seorang perwira Romawi atau bisa disebut juga Centurion bernama Marcellus Ia bertugas di daerah Galicia, sebuah provinsi di Spanyol, dan mengepalai lebih dari 100 prajurit Di masa ini, Kristen masih menjadi agama yang dilarang di Kekaisaran Romawi Walau demikian, Marcellus dan keluarganya ternyata diam-diam mengikuti jalan Kristus guys Nah, suatu hari, tibalah hari ulang tahun dari Kaisar Maximianus, Kaisar yang menjabat pada waktu itu Di hari ulang tahunnya, dia mengadakan suatu perayaan yang megah dan wahlah pokoknya Karena Marcellus adalah seorang perwira, maka dia juga ikut dalam perayaan itu Gak disangka, ternyata perayaan itu diselipkan ritual mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Romawi Dan pada giliran Marcellus, ia lalu menolak untuk mempersembahkan korban-korban berhala itu Dengan lantang dan gagah, dia melepaskan sabuk militer, senjata, Vinstaffnya Dan mengatakan kalau dia tidak bisa melakukannya karena dia adalah prajurit Yesus Kristus, Raja yang kekal Oh iya, Vinstaff ini melambangkan pangkat militer ya Mungkin kalau zaman sekarang ya, seperti yang ada di puntak prajurit TNI Nah, tindakan nekatnya ini membawanya langsung kepada pengadilan yang dipimpin seorang hakim bernama Anastasius Fortunatus Ia menjatuhinya hukuman penjara dan membawa kasusnya ke hadapan Kaisar Tapi akhirnya ia justru dihadapkan kepada seorang pejabat bernama Aurelian Agricolaus di Tinggis Yang sekarang sudah bernama Tangier, Maroko Agricolaus kemudian bertanya apakah Marcellus benar-benar seorang Kristen Marcellus lalu menjawab tanpa rasa takut sedikitpun Ya, saya seorang Kristen dan tidak ada yang akan mendorong saya untuk meninggalkan Kristus Jawaban berani ini membuatnya dihukum mati dengan cara ditebas dengan pedang Marcellus Sang Centurion wafat sebagai martir di tahun 298 Hal yang menarik adalah ketika mendengar kasus ini Sekretaris dari Agricolaus menolak untuk mencatat hukuman mati kepada Marcellus Ia membuang alat tulisnya dan menyatakan kalau hukuman itu tidak adil Sekretaris Kristen pemberani ini kemudian ikut jebloskan ke penjara dan menerima juga mahkota kemartirannya Dengan nama Santo Cassianus dari Tangier Reliqui Santo Marcellus kemudian dibawa dan disemayamkan di kota Leon Di mana ia diangkat menjadi santu pelindung kota tersebut Di kota ini namanya juga diabadikan di De Plaza de San Marcello dan Gereja San Marcello Sebuah gereja dari abad ke-10 Teman-teman, dari kisah kemartiran Santo Marcellus Kita bisa banget nih belajar tentang keberanian untuk tetap teguh dalam Kristus Oh jelas dong, saya mah udah teguh lah dalam Kristus Gak akan pindah kepercayaan, tenang aja Eits, tunggu dulu guys Siapa bilang berani untuk tetap teguh itu hanya gak pindah kepercayaan Definisinya sebenarnya lebih luas lagi loh Tentunya kalau di zaman sekarang ya, hampir pasti gak akan ada kasus seperti Marcellus Kecuali ya mungkin di daerah yang banyak konflik seperti di Timur Tengah Terus kalau kita sekarang ini wujud nyatanya bagaimana? Sebenarnya simple dan sederhana guys Tapi eksekusinya aja yang agak sulit Misalnya, dengan kita menolak untuk korupsi di perusahaan Atau juga contoh lainnya nih, kalau anak-anak muda ataupun orang dewasa Menolak untuk berdosa percabulan Menolak untuk menonton video porno Menolak untuk masturbasi, kontrasepsi, aborsi, pergaulan bebas, dan lain-lain Keberanian untuk menolak hal-hal inilah yang bisa kita lakukan di zaman ini Lagian coba kita bayangkan di posisi Santo Marcellus Apakah kita benar-benar bisa untuk tetap berani menolak berhala Romawi? Kalau menolak dosa-dosa yang disebutkan barusan aja, kita masih kincai-kincaian Nah, semoga kita bisa semakin berani ya guys Menolak godaan-godaan untuk berbuat dosa Seperti yang sudah Santo Marcellus lakukan Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Marcellus Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Pamitre